oke jumpa lagi di channel landgames sama ngililai dan di video kali ini saya tidak membagikan konfig tapi disini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan ultrawide di ggm lmc dan juga di ggm samim dan ggm kali ini yang saya contohkan 2 ggm yaitu rm14 dan juga samim versi m40 untuk ggm lain bisa disesuaikan dan pertama-tama teman-teman download aplikasi bernama kamera hw ini aplikasinya sudah saya install ini bertujuan untuk melihat id kamera device yang kita pakai oke disini langsung saja kita buka untuk aplikasi kamera hw nya untuk melihat id device yang kita pakai disini saya mencontohkan aplikasi device poco x3 nfc ya untuk device lain menyesuaikan karena setiap device beda id nya oke langsung kita buka aplikasinya dan disini teman-teman lihat untuk id poco x3 nfc berada di 01 01 21 22 dan 25 dan seterusnya itu adalah id semua kamera di poco x3 nfc oke kemudian kita akan coba buka di ggm lmc saya contohkan disini ggm lmc rm14 ya kemudian langsung kita buka dan kita izinkan kemudian klik down oke langsung kita masuk ke more setting untuk membuat id nya atau men-setel id nya kemudian scroll ke bawah masuk ke additional camera oke kita buka oke kita buka pertama-tama teman-teman aktifkan dulu semuanya atau 3 kamera saja atau 2 kamera saja terserah teman-teman kemudian selanjutnya masuk ke bagian kedua ya aux button names kita on kan saja untuk namanya teman-teman custom sesuai atau nama kalian atau logo terserah kemudian kita oke saja dan kembali lagi dan yang paling penting disini adalah list id manualnya kita setting juga kemudian untuk pertama disini kita aktifkan oke dan list id nya kita klik dan kita setting sesuai dengan id device yang kita buka tadi di aplikasi kamera hw disini saya contohkan poco x3 nfc memiliki id 01 kemudian 21 kemudian 22 kemudian 25 harus pakai tanda koma ya oke kemudian 61 dan seterusnya ya ini adalah id di poco x3 nfc dan untuk id device lain menyesuaikan oke langsung kita oke saja kemudian selanjutnya disini ada lagi use given video ini tidak usah diaktifkan karena kalau diaktifkan kita kembali dan gcam nya akan foreclose atau keluar sendiri ya jadi yang perlu kita setting lagi disini adalah main camera tele lens atau tele camera wide lens dan biasanya tele camera ini adalah ultra wide di device kita ya di poco x3 nfc disini tele lens kamera yaitu ultra wide jadi wide camera ini adalah mode makronya langsung kita setting bisa teman-teman lihat disini untuk main camera nya sudah default 0 ya karena main camera di HW kamera HW disini 0 jadi main camera di gig game nya harus 0 juga dan kemudian tele camera nya kita ganti menjadi 1 kemudian oke sesuai dengan id nya 01 dan juga wide lens nya atau wide camera nya kita ganti menjadi 21 oke kemudian kita oke lagi dan kita kembali dan default nya kita masuk default nya kita berada di main camera ya atau kamera utamanya kemudian untuk ultra wide disini kita custom yang 2 kali ya kita klik saja 2 kali bisa teman-teman lihat kita klik 2 kali dan disini sudah berubah menjadi ultra wide nya jadi untuk di device maksud saya untuk gig game LMS ini sudah bisa kita gunakan ultra wide camera oke kira-kira seperti ini ultra wide nya kemudian kembali lagi ke satu kalinya dan menjadi dekatnya oke kemudian untuk 0,6 disini berubah menjadi makro ya oke gelap gak apa-apa kita langsung nge-shoot oke jadi ini adalah perbedaan dari kameranya ini menggunakan 0,6 atau mode makro kemudian ini mode kamera maksud saya main camera dan ini adalah ultra wide nya oke itu sudah tadi tutorial atau cara mengaktifkan ultra wide di ggm lmc 8.4 r14 atau ggm lmc lainnya dan selanjutnya saya akan mencontohkan lagi di ggm samim versi m40 ya disini saya contohkan di versi m40 dan juga kalian bisa contohkan atau praktekan di samim versi lain atau versi 1 versi 2 nya versi m42 langsung kita buka kenapa saya membuat 2 ggm untuk cara menyetingnya karena lmc sama samim berbeda cara mengaktifkan berbeda cara mengaktifkan kamera utamanya maksudnya kamera ultra wide nya jadi kita masuk langsung ke ggm nya kemudian kita izinkan kemudian klik selesai dan kita swipe ke bawah dan setelan lainnya scroll ke bawah lagi masuk ke additional setting oke kemudian disini ada auxiliary camera kita klik saja disini ada 3 bagian langsung kita pilih yang pertama dulu dan kita aktifkan oke kemudian bisa teman-teman custom atau ini telelens karena telelens ini ultrawide bisa teman-teman custom jadi uw ya biar tidak lupa ultrawide kemudian ini kita ganti makro oke kemudian kita kembali dan kita masuk ke id setting ya disini yang kita perlu ubah bisa teman-teman perhatikan untuk bank mainlens nya id nya 0 disini juga paling bawah ada manual input mainlens ini yang kita ubah kemudian kita klik bisa kalian lihat untuk id nya bisa kita pilih yang 0 saya ulang lagi bisa teman-teman pilih di bawah auto ini ada tempat kita mencentang ya kita klik saja kemudian kita ganti mainlens nya menjadi 0 seperti ini kemudian kita oke kemudian selanjutnya disini ada back telelens oke kita klik saja dan teman-teman pilih kamera id nya kamera id 21 oke karena disini urutannya 0 21 jadi tidak ada 0 1 ya jadi di gcam samim ini yang ada kamera id 0 dan kamera id 21 kita klik saja kamera id 21 oke kemudian manual input nya manual input telelens kita klik bisa teman-teman perhatikan untuk angka 1 nya ada tanda minus ya atau stream dan untuk memasukkan id nya seperti tadi seperti tadi 21 harus ada tanda minus nya harus ada tanda minus atau tanda kurang kita klik 21 kemudian kita oke kemudian selanjutnya untuk bank white lens atau kamera makro nya kemudian disini bisa teman-teman perhatikan untuk kamera id 21 sudah kita gunakan dan juga selanjutnya kamera id 22 bisa teman-teman lihat langsung kita centang dan masuk ke manual input white lens kemudian kita ganti menjadi 22 jangan lupa untuk minus nya harus ada ya atau tanda kurangnya harus ada kalau tidak ada berarti for close atau keluar sendiri kemudian kita ok dan kita kembali oke disini belum muncul kita masuk ke yang bagian 3 ya saya lupa tadi mengembalikannya ini untuk munculkan di menu kameranya show aux cam cam setting kita klik dan kita aktifkan saja oke kemudian aux button lainnya kita terserah teman-teman ya mau yang vertical atau yang horizontal kita gunakan saja yang horizontal kemudian kita kembali oke kira-kira seperti ini sudah ada id nya atau nama kameranya langsung kita coba di ultrawide nya dan satu kali ini adalah kamera utamanya dan kita coba ultrawide bisa teman-teman perhatikan disini masih kamera utama dan kita klik ultrawide oke jadi berhasil kita memasang kamera ultrawide di Gcam Xamim ini jadi terlihat lebar langsung kita coba shoot oke masih posisi yang sama masih jarak yang sama kemudian kita kembali ke mode kamera atau ke kamera utamanya dan kita geser ke bagian mode makro oke kita coba lihat hasilnya kira-kira seperti ini ya untuk mode makro ini saya tidak membagikan settingannya tapi saya membagikan cara mengaktifkannya saja dan ini adalah kamera utamanya dan ini adalah ultrawide nya oke kira-kira seperti itu untuk settingan ultrawide di Gcam baik itu Gcam kalian sudah tahu kalian sudah tahu karena sudah banyak juga yang membuat tutorialnya dan kali ini saya akan menggunakan lmc dan juga lmc dan juga samim untuk mencontohkan mengaktifkan kamera ultrawide nya karena banyak request yang juga setiap config yang dibagikan tidak ada ultrawide nya oke sekian dulu untuk tutorial kali ini sebelumnya jangan lupa untuk di like di share dan juga di subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan saya tetap semangat membuat konten atau membagikan config tutorial lainnya di channel ini oke terima kasih sampai jumpa thank you